Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali teman-teman di channel khusus satu semoga kita semua diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah oleh Allah SWT amin teman-teman ini pembukaan Ruy Lopez yang sifatnya menjebak dan suka tidak suka ketika hitam tertarik dengan tawaran pion maka akan kerugian yang ada dimulai dengan E4 dijawab hitam dengan E5 kuda F3 dengan mengancam pion yang di E5 kuda C6 menjaga pion yang di E5 gajah B5 mencoba mengusir kuda atau mengancam dijawab dengan A6 gajah lari ke 4 kuda F6 mengancam pion yang di E4 ini langkah normal untuk pembukaan Ruy Lopez teman-teman ini memang sering dimainkan oleh para pemain catur baik yang menengah ke atas maupun yang pemula karena langkah ini umum baik selanjutnya putih rokade pendek dan tawaran pion oleh hitam diterima yakni kuda kali E4 D4 diadu pion disini kita menolak yakni dengan mengancam gajah pion ke B5 gajah ke B3 D5 menutup petak lemah yang di F7 teman-teman dan disini putih memilih dengan D kali E5 karena E5 tidak terjaga pion tersebut teman-teman gajah E6 dengan menahan laju pion tersebut dijawab oleh putih dengan C3 gajah E7 membuka ruang untuk rokade benteng E1 sejauh ini masih normal teman-teman ya tidak ada jebakan yang berarti dan layaknya permainan biasa dan di langkah ke sebelah sini teman-teman hitam memilih untuk rokade mengamankan diri dulu dan dijawab oleh putih dengan memberikan pion yang di E5 mengangkat kuda penjaganya tersebut diadu ke D4 jawaban hitam disini tidak mau peraduan tersebut tapi kalau putih memulai maka tidak bisa ditolak yang ini dengan menaikan menteri ke D7 disini cukup bagus teman-teman dan sangat rapi sebenarnya yang ini dengan kuda kali E6 yang ini gajah dan F kali E6 sampai disini teman-teman kelihatan normal yang tidak normal ketika langkah bagus dimaksud adalah benteng kali E4 nah disini sudah tidak normal hitam dalam hal ini terjebak jika D kali E4 maka hitam harus kehilangan menteri dan ini tidak mungkin dilakukan oleh pemain senior kecuali di permainan kilat kalau di permainan kilat apapun bisa terjadi kalau sudah posisi seperti ini mutlak hitam menyerah teman-teman baik kita bahas yang posisi saat hitam rokande teman-teman di saat pion E5 diberikan oleh putih dengan menaikkan kuda ke D4 ini semisal dimakan ini semisal dimakan pion atau tawaran tersebut maka datanglah pion ke F3 mengancam kuda yang di E4 tersebut jika kuda ini lari dengan ancaman tersebut maka harus kehilangan satu perwira yakni kuda teman-teman oke kembali lagi ke posisi saat pion di E5 ini diberikan jika saat posisi pion ini diberikan dan diterima oleh hitam misalnya dimakan oleh kuda kuda yang di D4 dan ini teman-teman bermain normal yakni dengan dimakannya kuda yang di D4 ini permainan normal kesalahannya tadi adalah di saat diadu tidak mau kadang peraduan itu memaksa kita untuk langkah selanjutnya lebih baik tapi kadang peraduan itu menjadi kita tidak baik ketika posisi sudah seperti ini maka kembali permainan normal baik kita net ke video berikutnya ini sama-sama pembukaan Rui Lopez teman-teman bedanya sebelumnya putih dan saat ini hitam dimulai dengan E4 dijawab oleh hitam E5 kuda F3 kuda C6 gajah B5 dengan mengancam kuda tersebut atau mencoba mengusir dijawab oleh hitam A6 gajah kali C6 D kali C6 dan putih memilih rokade terlebih dahulu tidak memakan pion yang di E5 gajah G4 mempin kuda dan H3 di saat posisi seperti ini lajim dilakukan oleh pemain hitam adalah dengan menarik mundur gajah tersebut apakah kembali ke posisi semula atau ke H5 jadi teman-teman dalam hal ini jangan menaikkan sorry jangan menarik mundur gajah tersebut yakni dengan menaikkan pion ke H5 jika gajah ini dimakan maka secara otomatis kuda terancam kalau ternyata dipaksa dimakan H kali G4 gajah tersebut dimakan maka H kali G4 kalau kuda tidak dinaikkan ini menjadi permainan imbang namun tawaran pion yang di E5 lagi-lagi membuat putih tertarik bukan kuda kali E5 dan datanglah menteri ke H4 kalau sudah seperti ini sudah kronis tidak ada obat teman-teman ini dipastikan mati kemanapun langkah daripada putih ini dipastikan mati teman-teman karena ancaman mat tentu putih bagaimana caranya untuk mencari celah agar tidak mati bukan pion F3 mencoba diadu ini kalau sudah beradu begini jangan dimakan teman-teman ini dorong saja ke G3 dan ini sudah tidak ada alasan untuk bisa hidup lagi kemanapun putih tetap mati misal kuda ke G4 maka datang menteri langsung cek ke H1 oke di saat posisi menteri ke H4 teman-teman ini memang langkah terbaik hanya untuk membuka ruang pelarian apakah pion ke F3 atau misalnya mengancam menteri ini tidak ada pengaruh tetap langkah mati kalau misalnya langkah lain menggeser benteng untuk mencari celah maka ini pun tidak bisa menghindar raja tetap mat gitu teman-teman ya oke karena rakusnya putih membuat terjebak dalam kematian sekian dulu video kali ini Rui Lopez putih dan hitam sampai berjumpa di video berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Buragatuh selamat menikmati